Hai guys, kembali lagi bersama aku Rick S&T dan keluarga Santoso guys Guys, seperti biasa kita berada di depan sebuah pintu Kita mau review Villa Family yang gokil abis Oke, jadi sebelum aku mulai videonya Ada satu hal yang ingin aku beritahu kepada kalian Yang menurut aku sangat penting sekali Nah, hal yang ingin aku kasih tau pada kalian itu Adalah tentang akses internet guys Seperti yang kalian tau, sekarang ini adalah jaman pandemi Dimana kita kebanyakan work from home Dan pastinya menggunakan akses internet Tapi pernah kepikiran gak sih Kalau data kalian itu bener-bener 100% aman Ditambah lagi banyaknya kasus penjualan data akhir-akhir ini So, aku ingin kasih kalian solusi Kalau aku itu biasanya menggunakan NordVPN Soalnya NordVPN ini sangat nyaman digunakan Dan keamanannya terjamin Pertama itu, privasi kalian itu dijamin aman Karena disini menggunakan double encryption Jadi kalian aman menggunakannya di tempat publik Contohnya seperti aku lagi stay di Villa ini Aku bisa menggunakan Wifi Villa, hotel Ataupun di tempat-tempat umum lainnya Selain itu, data kita tidak terekam di sistem Jadi bener-bener aman guys Terus juga penggunanya gampang banget Kalian bisa menggunakan server di seluruh dunia Kalian bisa pilih guys Soalnya NordVPN ini mempunyai 5500 server di 60 negara Kalau mau lebih gampang lagi, kalian tinggal klik quick connect Kecepatan internetnya juga bagus banget Anti-lemot pokoknya Kalau kalian punya beberapa gadget NordVPN ini bisa digunakan di 6 device secara bersamaan Kalian juga bisa menonton Netflix, Youtube, dan situs hiburan lainnya guys Dan serunya lagi, kalian itu nggak akan terganggu oleh iklan Karena ada cyber sex suite untuk memblokir iklan guys Kalau kalian ada masalah saat menggunakan NordVPN Tenang aja Soalnya ada customer service-nya yang setiap membantu 24x7 guys Atau setiap saat Kan bisa hubungi lewat live chat atau via email NordVPN juga kasih garansi 30 hari uang kembali loh Menurut gue NordVPN adalah solusi VPN terbaik Untuk kita yang work from home Atau buat kita yang sekedar ingin datanya aman Atau privasinya safety ya Nah kebetulan ada kode promo nih buat kalian Kan bisa menggunakan kode aku Yaitu Rick S&T Atau cek di description box bawah video ini Untuk dapetin diskon gila-gilaan dari NordVPN guys Oke itu info penting dari aku Sekarang mari kita lanjutin untuk review villa ini Let's go Wow Sobat datang Wow Ini desain villa yang bener-bener Koko baru kita kunjungi ya Oke guys Langsung aja kita review Ini tuh villanya 3 kamar Makanya kita rame banget disini Cocok banget untuk family holiday gitu Terus liat guys Di depannya tuh taman gede banget Guys bagus banget ya Langsung ada pool juga segede-gede ini Wow So villa ini tuh kategorinya kategori villa yang mewah Menengah ke atas Dan ini bagus banget villanya guys Dan luas banget Nantinya kita akan tunjukin kepada kalian Seperti apa Dan juga harganya berapa Selama covid ini harganya tuh lebih murah Dan nantinya setelah covid Mungkin harganya akan normal lagi Jadi pas aku pesen villa ini Harganya itu 1.800.000 per malam Dapet 3 buah kamar Ini harga covid ya Nanti akan aku kasih lihat harganya berapa Dan juga kalian bisa cek link di deskripsi box Bawah video ini guys Gila guys poolnya gede banget Ini luas banget sih Ini mungkin panjangnya ya 7-10 meter Terus luasnya 4 meteran 4 atau 5 meter ya Jadi kalau kalian yang ingin berenang tuh Bener-bener bisa Berenang gitu loh Saya eksplor banget Bukan cuma nyemplung Nyemplung cantik gitu guys Villanya ini namanya adalah villa vinila Oke guys inilah kamar pertamanya Bener-bener langsung di samping kolam renang Dan juga pintu masuk Pertama kali dapet kamar ini Kamar ini Pintunya kaca semua guys Pakai dorongan kayak gini Wow Nih Kalau yang disini Kamarnya itu 2 bed ya Twin bed Twin bed Iya Kita udah lama banget Gak pernah review kamar yang twin bed Jadi lupa guys Ini juga ada lemari Gede banget Wow ada ini ya Guys ada kimononya juga Dan terus ini ada safety box nya Oh bagus sih Ya Nih disini berasai tentunya Dan juga ada di sediain TV Oke guys jadi ini tuh kamar yang twin bed Bukan master bed nya ya Oh by the way Toilet nya mana? Tenang Toilet dia ada disini Ini tuh pintu rahasianya guys Sling Tara Oh di sini tuh ada pintu Jadi bisa dibuka Untuk quick akses Tapi dari pool Pengen lari ke toilet Bisa gitu loh Enggak harus lewat kamar Bagus sih Bagus sih Toilet nya Tara Ini dia toilet nya Gila luas banget guys Ini kacanya gila sih Guys Wow Full banget kacanya Terus masih ada desain-desain beginian ya Ini bikin kayak miwal itu Dan ini terbuat dari kayak marmer ini ya Oh guys Disini ada wastafel lumayan gede Terus kacanya super-super gede Disini juga ada storage nya lagi di bawah Banyak banget ya storage disini Terus untuk showernya Ini tuh semi-semi outdoor Karena di bagian sini tuh udah gak ada atapnya lagi Iya bener Nah inilah kita tempat showernya Cangkep banget ya Ini aku jadi main foto deh Iya sih Supaya mandi Mandi sambil foto guys Oke kesan pertama ketika aku masuk villa ini Itu adalah luas Tempatnya tuh gak mepet ya Biasanya kalau kita masuk ke villa Apalagi villa yang tiga kamar Biasanya tuh agak dimepet-mepetin gitu loh Jadi ya Sempit Sempit lah kamarnya Sempit lah entah ininya Sempit Bisa aja poolnya sempit Jadi pasti ada satu hal yang dikorbankan Kayaknya kalau villa ini kayaknya enggak deh Ini luas Ini malah banyak banget Ruangan-ruangan yang tidak terduga Kayaknya itu di depan toilet Masih ada ruangan lagi Baru wasta toilet gitu loh Bener nanti kita Ini masih satu kamar Yuk kita ke kamar berikutnya Oke guys langsung aja kita lanjut Ke kamar yang lain Yaitu master bedroom nya guys Iya guys master bedroom nya Welcome Ini deh guys kamar kita Ini bener-bener kamar untuk pasangan Karena udah gak terpisah lagi Aku suka sih kalau kamar tuh depannya ada ini kayak gini nih Iya ini Kayaknya ini bisa tempat duduk juga ya Iya tempat duduk sambil nonton TV nih Iya ini ada TV nya Ini terus ada art-artnya terus ya Iya aku suka banget ini kamarnya tuh gak polos aja Karena banyak banget kan kamar villa-villa tuh yang cuma polos Ini tuh artistik banget Bagus banget Di bawah foto juga bagus Kesannya tuh mewah gitu Iya betul Oh iya nih Ini tempat kerja Ini ada meja kerja mini Disediain kursi juga Tuh Terus disampingnya ada lemari Ini juga disediain kimono Dan juga ada safety box nya juga guys Mantap Ini reviewnya kayak vlog ya guys Sorry ya soalnya kita dalam nuansa Family holiday Family holiday Karena ini cocoknya Emang family holiday Kalau kita Kalau kita datang berdua doang Buat apa gitu Grace Ayo masuk sini Grace Wow Ini mirip yang toilet pertama tapi ini kayaknya jauh lebih luas ya Iya Yuk masuk lagi Ini hampir sama bagian ini Kacanya sama Full banget Terus ada wastafel nya juga disini Iya Ada toilet duduknya juga Seru banget ya Iya Tapi yang bikin beda adalah Disini tuh ada Betak Wow Dan ini outdoor Jadi berendamnya Outdoor Grace Mau masuk ke sini gak Coba masukin ke betak Masuk betak Ini gak mau Gak mau guys Betaknya ada lampunya dong Oh iya bagus banget ya Iya bagus Terus kalo mau shower dimana Shower di sebelah betak Taraaa Oh dipisahkan Iya bagus banget sih Jadi Pisah antara tempat mandi Tempat berendam Tempat buang air Tempat bersih-bersih Gitu Hebat dong Ini istri cocok jadi tukang property Agent property Komisinya berapa dulu Komisinya 1,5% buat baby lianti Oke guys jadi master bedroom ini langsung seberaman dengan Living room Living room Living room Wuuu si Grace ikut-ikutan nih Lucu tau gak Kamu kayak ada versi kecilnya Versi kecilnya ngikutin dong Yuk Udah udah Pintunya udah kebuka Let's go Ini dia Jadi disini ada meja Gede banget Ini kayaknya buat nyantai Makan-makan Cuman nih kita lagi taro bareng Kita semua guys Ini aku sukanya kayu Kayu utuh gini loh guys Kesannya lebih mewah ya Ya betul Ada kitchen loh Wow Ini mini kitchen gitu Oh iya 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 loh Eh tapi ini kompornya Keren banget Ada empat gitu Nah guys Di luar sana juga ada TV loh Gede juga Bisa nonton bareng Terus disini juga ada kulkas Disini juga masti ada Wow Storage Lengkap semuanya guys Cangkir piring Nah disamping kulkas Juga masih ada washtubel Terus juga ini kayaknya cuman hiasan doang ya Iya Dan Tentu aja Ada Sopel Oh Ruang santainya Ini ada lampunya Lampunya bagus ya Nanti malam kita buka dah Lampunya supaya bisa lihat Ini sih Wah nyaman Bulet gitu Ini konversi meja bundar Bisa terjadi disini guys Dan view nya Kolam lenang guys Oh iya ini bisa langsung akses loh Ini guys Bisa langsung akses kebun Oh my Wow keren banget Tuh Gila ngeplom gini Gila ruang tamu bisa sambil Chillin di pool Aku kayak Ini ya Ini kan ruang tamu nanti Iya Tapi bisa duduk-duduk juga di pool Iya duduk manis Gitu duduk-duduk cantik Berendam cantik gitu Ya kan Grace mau Mau gak duduk sama onti Dia mau Wow yuk kita ke atas yuk Kita ke atas Ini pelan-pelan ya Bu Will Iya Mau ikut review ya Iya ikut review Iya guys Kamarnya Niii Wah Ini dia Tapi ini ruangan apa ya Toilet Nanti aja Oh boleh buka aja langsung Iya langsung ya Toilet toiletnya dulu Ini Kalau yang kamar ini Begitu masuk tuh langsung toilet guys Nah Ini ada tempat shower nya Tapi ini gak outdoor ya Ini tuh kayak Yang biasa lah ya Ya kurang lebih Desainnya sama untuk toiletnya Ini dia Tempat tidurnya Ini juga buat pasangan sih Iya cocok Karena dia one bed gitu King size ya Gede yang luas Nyaman gak sih tempat tidurnya Oh nyaman ini Nyaman Nyaman Terus selimutnya juga berkualitas sih Aku suka Ini Ya tebel ya Ini kayaknya tidurnya akan nyenyak Dan nyaman Terus yang bedanya lagi Disini ada sopan Oh Mantep kali Tetep artistik banget ya Semuanya Sampai ke kamar yang ketiga Tetep cantik banget gini Tetep ada TV nya juga Gede banget Ada storage Ada lemari Sama lah kurang lebih ya Sama Tapi yang kali ini View nya beda guys Karena view nya itu Wow Dia kayak ada terasnya gitu loh Iya bener Sini Grace Liat ini Ayo Grace kita liat Ada pool nya Ayo Gopon kita liat Oh kenapa sih meyong i Kita liat i Bagus banget Bagus Guys Ini penampakan villanya Pas malam hari Ada lampu lampu jalannya gitu Nyala sendiri Otomatis Dan ini nuansanya bener-bener Wow Romantis banget Remang-remang gini Ini kesan tuh relax banget Aku suka sih Keren ya Dari bawah gini Nembak ke atas ya Lampunya hidup otomatis Kalau udah malem Nonsanya sih Aku suka sih Iya aku suka juga Intimate gitu ya pagi Kalau lagi keluarga Gumpul semua ya Nah bentar lagi tuh ada temen-temen Yang mau dateng Kita mau barbeque Tapi sih hal ini memang Balik lagi ke proper kalian Seperti apa Kalau aku sih suka banget Tipe villa yang Nggak terlalu terang Lampunya juga Ya kayak gini Boleh dibilang Setengah remang-remang lah Jadi nuansanya tuh Kaya relax santai Guys Kita rame-rame ngumpul Barbequean ya Bakar nih Ini safe nya nih Rame nih Bakar apa nih Bakar sate nih Sate-sate Ayam ya Halal Halal Jadi memang asiknya ini Ngumpul-ngumpul barang Rame-rame ya Iya betul Hai guys Hai Hai Siapa namanya Halo Fluffy Powder Fluffy Powder Fluffy Powder Siapa namanya Lady Lady Angelica Halo Yuk berenang yuk Sekarang yuk Nanti kalau kamu punya anak Kayak gini nih Iya Aduh Mau persiapkan diri dulu ya Belajar dulu guys Good morning Honey Good morning Nyenyak ga selamat tidurnya Nyenyak tapi aku masih ngantul Wish Oke Tadi kita baru breakfast Jadi kalau I'm stay disini tuh Ada dikasih breakfast Dan nih yah Baikan yang ingin tau detail Dari pengenapan ini Nanti kan aku kasih link di bawah Alamatnya Dan juga Price listnya guys Kurang lebih seperti itu vlognya I'm Ruki Senti And Baby Bye Bye Bye